saya sudah yakin dengan ilmu Allah Ta'ala itu ramuk tasap jadi Allah Ta'ala itu rahisah misalnya Allah Ta'ala itu kaya analis kaya pengamat apa WTNC waduh jadi misalnya Allah Ta'ala melihat perkembangan di santri saya tidak perlu perkembangan Allah tidak perlu melihat perkembangan jadi misalnya Allah berlaku Gusti, zaman akhirnya kata corona saya tidak menggunakan data ini rahisah berarti Allah mencari-cari data Allah berspirsa tanpa mencari-cari tahun saat ini terjadi corona kemudian orang kemudian yang melihat-melihat berlaku berlaku ramah misalnya saya sudah berspirsa paham ya yang berlaku pejabat kadang berlaku bergabung tugas itu berspirsa ya itu tidak bisa mencari-cari jadi saya tidak perlu berlaku saya tidak bertimbang saja ilmu Allah Ta'ala itu layu koluh tidak bisa dikatakan mencari-cari atau dicari-cari itu otomatis berspirsa saya tidak perlu rapat tidak perlu apa-apa yang terjadi sesuai ilmunya Allah Ta'ala mohon terus kalau terus ya tentu Allah itu harus bersifat wujud karena cara berpikir oleh diwali saya harus bersifat wujud saya harus bersifat wujud saya harus bersifat wujud alam raya ini besar dan detail alam raya ini besar dan detail pasti kekuatan besar yang bisa menciptakan alam ini ya kekuatan besar yang menciptakan alam ini nah kekuatan itu arot arot itu sifat tentu kekuatan itu butuh zat yang ditemplek kekuatan itu kenapa? nah kalau butuh zat yang ditemplek kekuatan itu berarti kudroh tadi harus menemplek pada zat yang ditemplek itu tentu suatu yang wujud cara berpikir ini oleh berpikir sifat menuju zat atau zat menuju sifat karena sifat alam raya 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 atas alam raya alam raya alam raya nah ini menujuropodus Makhluk yang mau makhluk Makhluk mesti mutaakhirun anil khalik Makhluk mesti mutaakhirun anil khalik Jadi dalam alam raya ini wujud Bukannya apa kunanya Nabi Adam Bukannya apa kunanya bumi ini Misalnya seratusan tahun yang lalu Atau ribuan tahun atau judaan tahun yang lalu Tetap disik singgawi Tetap disik singgawi Makanya Allah bersifat kidam Karena mungkin ini bakok Untuk sifat bakok Abadi Hanya gini kalau wujudnya Allah Ta'ala itu tidak disebabkan Oleh apapun Berarti tidak ada apapun yang bisa Menyentuh Allah atau merusak Allah Karena ketika wujud tidak Dengan kekuatan apapun Tapi kiamuhu binafsi Nah tentu seterusnya juga gitu Tidak ada kekuatan apapun Sehingga menyentuh keabadian Allah Melana gerona kidam Mesti wajib bakok Karena tadi tidak mungkin ada kekuatan Yang bisa menghilangkan Allah Subhanahu wa ta'ala Karena ketika Allah wujud Itu wujudnya tidak bergantung apapun Ini apa kiamuhu binafsi Kalau kita bahasa Quran Alqayyum Alqayyum Bahari Dia itu diciptakan Ada kekuatan yang lebih besar ketimbang matahari Makanya dia Ada sekarang pun tetap berpotensi Tidak ada Allah Wa annahu limayana lul adam Wa annahu lansaktamnya Allah Ta'ala lima maring perkara Ya nalukan isu menyentuh Apa aladamu sifat orang Itu mukhalifun Itu tidak menyulayani Allah itu akan selalu berbeda dengan sesuatu Yang tersentuh oleh ketiadaan Yang tersentuh oleh bahasa Apalagi kita Apa mukhalafatul Ilhawadisi Allah akan selalu berbeda dengan sesuatu Yang potensi tidak ada Meskipun alam raya ini sekarang ada Tapi hakikat potensi Dasarnya adalah tidak ada Karena wujud setelah tidak ada Setelah ada pun Nanti tidak ada Wa annahu limayana lul adamu Mukhalifun Jadi Allah itu berbeda Dengan sesuatu yang nanti Menjadi tidak ada Atau dalam bahasa terkenan Apa mukhalafatul Ilhawadisi La burhanuha tautai bukti ini Burhanuha tautai bukti ini Ku'al kidamu sifat kidam Buktinya apa kalau Allah beda dengan makhluk Ya buktinya sifat kidam Karena semua makhluk itu ada Dari tidak ada Sementara Allah mulai dulu-dulu Ada Burhanuha dal kidamu Nafsiyyatic Buktinya Allah Jhnlich Buktinya Allah Buktinya ini Dari emotions INya itu Buktinya ini Buktinya ini Buktinya Jhnlich Buktinya lah Buktinya Buktinya Itu Buktinya Karena ya LA Bahasa terkena Buktinya 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 Al-Qyyyuda Alqayyum Wahdaniyatun teruturutai Allah itu Esa Wahdaniyatun teruturutai Allah itu Esa Muna jantur khalidin bersihna Apa awsafuhu pira-pira sifatnya Allah Ta'ala Apa awsafuhu pira-pira sifatnya Allah Ta'ala Sifatnya Allah sifatnya Saniyatun Atau awsafuhu pira-pira sifatnya Allah Ta'ala Saniyatun itu Agung Saniyatun maknanya Agung Saniyatun maknanya Agung Saniyatun maknanya Agung Dan bersihna Anditin sampai Walian Jadi kalau Allah sifatnya wajib Maka walianya itu barang mukhal Kalau Allah sifatnya wajib Maka walianya itu sifat mukhal Misalnya Allah sifatnya wajib kudroh Berarti mukhal sifat ajas Allah sifat sifat irodah Maksudnya Berarti walianya sifat kepeksa Kalau aku inginkan tua Ngerti-ngerti tua Aku inginkan tua Ngerti-ngerti tua Berarti kan wujudnya itu wujud paksaan Kamu kan tidak ingin seperti ini Tapi tetap diri ingin ini Allah tidak bisa seperti itu Yang diinginkan Allah pasti kesam Karena Allah sifat irodah Berarti tidak boleh Allah itu ajas Orang irodah yang tidak kesam Atau mukroh Dipaksa Terbebas 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 Paribasanya bisa menghancurkan matahari Tetap dia wujudnya itu setelah tidak ada Itu saja sudah beda dengan Allah Misalnya suatu saat ada monster Yang bisa menghancurkan matahari Itu tetap saja dia tidak akan menyamai kekuatan Allah Baru wujudnya terlambat Ada tahun lahirnya Ada tahun wujudnya saja Sudah bukti Dia tidak selevel Dari Allah Mereka wujudnya Bada alam Yakun Wujudnya dari tidak Ada Jadi ini Sifatnya Allah Ini itu paling pokok Ini itu termasuk Kidam Ini Allah menyebut Wal awalu Wal akhiru Jadi Allah ketika disebut Awal Itu artinya La shibhala Tidak akan yang mirip sama Allah Wal akhir Allah berekstensi Abadi Itu serahkan Tertandingi Apapun hebatnya monster tadi Pasti berakhir Karena Allah dengan bangganya Dengan fakhernya Dengan kibriyanya Dengan sombongnya Memang sifat sombong itu bagus Untuk Allah Wata'ala Jadi Walahul kibriya Ufisamawati Sombong itu Sifat yang diharamnya Kampung makhluknya Ini khusus Ini Allah SWT Syarik Kenter Allah terbebas Sangka syarik Mitra Atau Yang menyamai Mutlakon klan mutfak Jelas Allah juga tidak akan Tersamai Walahul itu Dan Allah terbebas Sangka status Jadi orang tua Kadaiku Koyokmengkini Munazza Terbebas Sangka status Dianakkan Atau diwujudkan Terbebas Sangka Al-Mu'in Penuh Penolong Maksudnya Allah ketika Menciptakan Angit bumi Itu tidak perlu Koordinasi Malaikat Terus Koordinasi Para penggawa Para pengambil Kebeda Itu tidak perlu Allah Sangat menciptakan Angit bumi Dengan kekuatannya sendiri Wahdahu La-Syarikallah Wahdahu La-Syarikallah Menurut orang itu Kenal Malaikat itu Sebuah Perintah Allah Tapi coba imani Teman-teman Jadi Malaikat itu Ratau bantu pengiran Jadi Kenal Malaikat apapun Dasar Malaikat Tetap Rasul Rasul itu keputusan Jadi rasul itu pikiran Allah tidak hilang bumi Melibatkan sekian Malaikat Rasul itu Rasul itu Mursal Yang diutus Yang diutus Yang diutus Jadi Israel Dewi itu Rokok Kau mateniku Mateni Jadi Israel mikir Tapi dia tidak hebat-hebat Ketika tidak digerakkan Allah Rokok Iman itu Ada iman tasdek Ada iman prosedur Jadi Kepercayaan Malaikat itu Ya percaya Karena Allah Memberi kabar kita Bahwa ada Malaikat Tapi percaya kekuatan Malaikat itu Ya percaya Tapi biasa Kenapa kita butuh Mengatakan biasa Jauh sampai Di hati kita Ada pikiran Allah tidak hilang bumi Kengilan Isanya Dibantu Malaikat Itu kafir Jadi Kalau ketemu Israel Biasa Biasa Tapi Dibu 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 Surat Tentu Tentu Biasa Tapi Israel Melaat 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 Iman Banyak Hakikat Yang menyebut Malaikat Kengilan Orang Kadang Makam Repot Melaikat Kekuatiri Iham Salah pikiran Salah persepsi Kekuatan Allah Dibantu Melaikat Mengatakan Melaat 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 Allah Allah Tidak ada yang membantu Melaat Tambah pembantu Soal Allah Menciptakan Sunnahnya Sendiri Sehingga Jabutnya Israel Sehingga Mika'il Sehingga Karena Allah Menghendaki ada itu tapi tidak ada hubungannya dengan tolong menolong karena apa enggak butuh di ditolong jadi salah faham jadi kira perlu terus mati Hai Mikael terus wos tak Fatih Hai terus Mikael simpati mana simpatinya ke rezeki Mikael juga melarat sama Mikael juga agak ditugas ada pengeran ya orang iso ngomong-ngomong tabungan di ATM ada dua enak lagi mati apa-apa raputah Fatihahmu yowes anota ewek pengirannya jatuhi biayu yang jelas keurah mati enggak riski murung teg nah kewak marah itu suai mati ini merugan jubuk sidik-sidik enak suka cepet mati enggak dijubuk agar tapi suka cepet mati sanggeng akhirnya nyanyi dijubuk agar-agar jadi uto omarat kok mati berkos jatuhi suidik dijubuk ya uwek ente ya karena kenapa nafet purep nombok sedih no mangan sak puluhan wawet mesti berguna misalnya jatuh merong pintal bujubuk sak puluhan wawet berkos jatuhi morong pintal mangane Tadu wakit itu penting kenapa cepet mati uang itu mati usia jatuhi jatuhi segini tenang paham ya jadi jadi itu kalau nggak ngerti jatuh merong pintal manganem sedih no sak puluhan sedih no sak puluhan wawet tapi nak rong piring rong piring tanduk bariku minduh bahwa dua lura iso turuh mangan pun ya cepet mati cepet mati cepet mati ya eleng eleng ya melani kulonu ambil hubungan kulonu ambil malikat kadang ya kadang ngeleng kadang orang mereka elengu ya penting bebe malikat makhluk yang diciptana Allah laliku ya penting bebe kulillah summa zaruhum fi khawdihim ya labu jadi ben nabi-nabi ya ngono nabi-nabi kadang ketok kangen sampai sanggeng kangen nabi-nabi jibril rono kadang ditegur ya jibril kenapa kamu tidak sering siarah ke saya tilih aku ngaku banyak masalah tentu nabi banyak masalah karena dihujat orang kafir dibohongkan orang kafir di mau dibunuh orang kafir kenapa kamu nggak sering kesini kamu itu teman saya saya sering dapat problem kamu kok nggak sering kesini masyur itu jibril nanti kenapa wama natanazzalu illa bi amri robbik lahumma bina idina wama kholfana wama bina zalim saya ini nggak bisa turun ke kamu kecuali atas tugas jadi raiso malikat kangen-kangen nabi-nabi kurang apa nih kanji nabi wak pelai jibril iku kangen malikat juru raiso terus diwek hari ini bril raiso tetep raiso tetep raiso tetep prosedur ini wama natanazzalu illa bi amri robbik lahumma bina idina wama kholfana wama bina itu malikat jibril maturin kandini nabi kue tenang eh mat senajantaku rasering turunin kue belok kue ketika di musuhi orang kafir wama akan robbuka nasiya kirausah khawatir pengiraan murah bakal lali jadi kemana cara jibril cek aku medun cek gak medun tetep kue dalam riayatillah dalam tanggungannya Allah ini apa waspirli hukmi robbikah fainna kabi ak yunina ya tadi kue nipis tenang aja maika el gak kenal kue tetep Allah jik eleng nak gawe kue lah berupa ngawa eleng nak gawe kue eleng nakwe butoh mangan butoh rabi butoh ngayal butoh nglamun dituruti kabur ya sederhana nyata dituruti apa ya ya yakin apa ya ngomong gusin jenis anak monsing damel kue eleng kue eleng jute kere ya mangan ukra eleng biya jute kere ya bahagia gue ya gue udah pinggir kali wak jute kere ya apa ya beleng-beleng tadi mulai ngaji ku angil-anggil gampang kue lali malaikat itu ya salah bibi malaikat diciptakan Allah tapi terlalu eleng kekuatani malaikat itu ya salah mengkok suwe-sue setan merasui kue terus ngekeifaham na Allah itu dalam menciptakan nangit bumi butoh malaikat kafir ngamanya Yes kelulillah fumad al-zhar hum fi khawdi ma la hun ni wilik tani otorikah tarikah Allah 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 siapa di isi ad u diomong nabik paham seseorang alhamdulillah raha paham sesuai Allah apa ngerti-ngerti turu tangan bertahap Allah Allah maksudnya yes Allah jari guruku kayak pokoknya ini pokoknya ini miahmu itu ilmu ga pokok-pokoknya ilmu itu tidak ada buruk, tidak ada amulim mereka mengandalkan orang-orang kekuatan kecuali kekuatannya Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim nabi-nabi tadi kadang-kadang kita butuh malekat ngeliling-ngilingan malekat itu wujudnya dikirsa Allah tapi pas usul atau pas kasyaf dora gelam itu malekat masyur ceritanya Nabi Ibrahim ketika sampai berbicara, berbicara mulat-bicara terus berbicara, berbicara di tengah berbicara apakah kamu butuh bantuan saya? saya ini malekat yang ditugaskan bantu kamu masyur ceritanya Nabi Ibrahim, amma ilai kabalah kalau ke kamu saya tidak butuh maksudnya berbicara aku, tidak sampai ada pengirahan jadi ngomong apa ya Jibril tapi sampai sampai ada pengirahan pengirahan rasanya bersama keadaan itu malah aneh-aneh jadi namanya Malaika Jibril kalau ngajemen ribet nabi Ibrahim tapi apa yang ada pengirahan? maksudnya pengirahan rasanya yang menghentikan ibu kandah yang menghentikan ibu kandah yang pengirahan rasanya apa? ibu kandah ini makamul khullah nah pas itu Ibrahim dengan kekuatan Khalilur Rahman apa? dia lebih dekat Allah ketimbang Jibril saat itu tapi kadang-kadang ya butuh Jibril karena wujudnya Jibril Mika'el itu wujud yang dikersak Allah jadi dia bilang, oh Rauh Jibril Rauh Mika'el aku langsung Allah aku bisa bucuk tulung sang langsung secara jelas tapi kalau menemukan Jibril itu resikonya tadi Allah itu bisa nyampe wahyu tidak ditolong Jibril anak-anak-anak ini berkata diwilidhan yang mengerti Taraq karena ini Taraq sudah benar sekarang ini sudah ditolong ngaji Siddik itu benar pemerintah berkata berkata dikata Tapi perkenal dikata itu langsung wali yakin kalau orang Allah tidak dia berkata dikata kita berkata dikata dengan jahat jadi Anda berkata diwali kita berkata kita berkata dikata kita berkata dikata tapi akhirnya bulat apa? bulat gue rame-rame dulu tapi gue rasa nyesal ini juga kesana apa? wujudem yang ini ya kesana ya ditulis Allah Mahfud karir remis seperti ini kudur Ridha ke Ridha malah merokok karena apa kan Budha kalau gak nyesal lu wajib Ridha berkodok-kodok makamnya Ridha berkodok berkodok-kodok itu berkodok berkodok-kodok itu berkodok-kodok kok tenang gak ngodok-kodok di karir? Ridha berkodok-kodok makamnya sedurno Ridha berkodok-kodok wa kudrutun irodhatun wa ghayarat dan Allah di sifat kudro irodhatun terus di sifat irodha wa ghayarat dan bedani apa sifat irodha amran yang perintah wa ilman dan bedani sifat ilmu maksudnya Allah ngeresak abu jahal itu kafir ya Allah ngeresak abu jahal kafir tapi Allah ngeresak abu jahal mu'min itu jadi apa sifat irodha itu beda sifat amr berkodok Allah selalu memerintahkan kebaikan tapi apa artinya perintah itu di depan kersahannya Allah yang ngeresakkan orang itu gak pernah bahwa baik ini sama yang dilakukan di saraf yang dilakukan di saraf amran min awam mirihi ta'ala fakat amar Allah kalau teman-teman merintah seperti Allah ta'ala abu jahal bin iman Allah merintahkan abu jahal karena Allah iman tapi warodha subhanahu wa ta'ala kufrahu Allah kufrahu jadi kalau ini irodha ya ben irodha amr ya ben amr nah makanya muktazilah berpendapat elak itu karpi setan karena muktazilah gak bisa menerima konsep makanya Allah merintahnya kemudian bergendak yang lain kalau di sana ya semungkinan seperti ini saya di santri nakal raihnya serai nakal gak sergap terus saya ingin ngongkong sergap tapi ya Allah kalau ngongkong nanam itu tidak berarti di depan orang yang akan sergap paham ya seperti aku ngongkong kalau yang alim alamah orang raih raih gak meyakinkan orang raih raih tapi misalkan kiai mendingan kalau yang bodohnya kan tidak mungkin akhirnya ngongkong kalau yang pintar jadi orang rontok ngerti kalau itu bakal terjadi jadi jadi kemudian Allah merintah itu bergabar ngakpek tentu itu diperintah tapi tetap kejadiannya sesuai kersananya Allah ini wa ghoa yarat amran wa ilman ilman karwan Allah ngutus Abu Jahal iman ya Allah ngutus Abu Jahal iman tapi Allah ngutus Abu Jahal berakhir kafir ini irodah itu ghoa yarat amran wa ilman war ridha sekarang Allah ngutus Abu Jahal iman Allah yang ridha Abu Jahal iman tapi kejadiannya kafir maka aku sudah mengatakan Allah yang tetap ilmu kalau yang menerima yang berbicara yang mengatakan yang mengatakan yang mengatakan ilmu yang Allah yang mengatakan yang mengatakan Allah ini yang analis yang pengamat yang tidak berkata jadi Allah itu yang tidak yang berkembang nama ini santri saya tidak perlu melihat perkembangan jadi Allah tidak perlu melihat perkembangan jadi misalnya Allah bisa laporan ini zaman akhirnya ada corona tapi tidak ada data ini berarti Allah mencari-cari Allah tidak mencari-cari tahun ini terjadi corona terus orang keadaan yang melihat-melihat itu tidak ada tidak ada yang memahami tidak ada yang ada yang ada paham ya yang ada pejabat tidak ada yang bergabung tugas itu tidak ada yang ada itu tidak ada yang ada ini tidak ada yang ada jadi saya tidak perlu melihat saya tidak perlu melihat ilmu Allah itu tidak bisa tidak bisa dikatakan mencari-cari atau dicari-cari itu otomatis terjadi Allah tidak perlu rapat tidak perlu apa-apa terjadi sesuai ilmu Allah penyelesaiannya apa ketika Allah selesai ya selesai tapi dari awal itu seakan umur kamu sekian jatah kamu sekian orang itu nyari-nyari tapi orang ini tidak mempunyai duit diri tidak mempunyai dan semoga dengan diri di dunia akhir itu berarti berarti itu sesuai skenario Allah sebarang karena karena tidak pernah sesal saat tidak akan sesal garis saja itu tidak terjadi terus cerewet karena tiada di mati di perusahaan ini saya paham jangan bicara cerwet, jangan laku kalau di cerewet ini, bersedia paham dari darah tinggi suatu saat, kalau bojomu mati dengan darah tinggi dia masuk ke dalam saya apa saja semua ini ada alimu sendiri, semoga terima kasih ketahuan diperlukan diperlukan untuk menyebabkan kebenaran ada yang terjadi pada kita, ada yang terjadi pada kita ada yang terjadi pada kita, ada yang terjadi pada kita karena kadang saya mengeluh nasibnya, saya mengeluh kan itu lucu, misalnya kita tahu mengeluh itu lucu kan? berdua berdua berwarat, terus tidak tahu mengeluh, mengeluhnya seperti malaikat jadi tentu saja mengeluh tapi mengeluhnya itu tidak lucu-lucu bagaimana bagi kita, saya yang terjadi di ahli berdua berdua dengan mengeluh, nabi-nabi, susah atau berdua nabi-nabi itu mengeluh, nabi-nabi itu potes nabi-nabi itu paling terjadi, tidak ada umat munafek di sini-sini pulau santai santai munafek kerasannya pengiran makanya kira munafek mau goblok itu enteng saya tenang aman aman santai hayatuhu kadal kalam usam usmal basur biizhi atan nasam hayatuhu terapai Allah di sifat hayat sifat hayat otomatis artinya kalau Allah punya sifat kudroh punya sifat iroda sifat kudroh iroda tentu tidak bisa menempel ke zat yang tidak hayat karena ciri utama kudroh berarti mesti identik dengan hayat maksudnya saya menunggu mayat ini kuasa mangan ya lucu mayat kuasa mangan kan paradok yang jeninya kuasa mesti menempel hayat maksudnya orang ulama yang orang yifat Allah hayat karena otomatis anggar kudroh iroda mesti hayat tapi hayat itu penting kudroh di sifat hayat meskipun itu sifat yang identik mesti otomatis kan orang itu mangan berarti orang itu hayat kan orang itu melayu berarti orang itu hayat Allah Allah kudroh berarti hayat Allah iroda berarti hayat Allah kalam berarti hayat tidak tidak orang itu yang orang itu sifat kalam asam sifat mendengar sumal basur mengkone sifat ningali binti klan mengkini atas yang kita asam u dalil sam'iya dalil sifat Allah ta'ala binti klan mengkini atas yang kita asam u dalil yang kita dengar sifat koran dan hadits ini itu terang ini ini bedanya orang halim orang halim itu ribet kalau orang halim kagum orang halim ribet kita tidak terang dikasih orang halim saya paham aku yakin saya paham tapi saya paham ada hal-hal yang cara orang halim tidak setuju tapi pengiran resak akhirnya setuju itu sifat kalam kalam sama basur ilmu ya kalam sama basur ilmu papat ya orang tidak apa itu itu yang basur kalam ilmu sehingga orang halim sehingga orang halim orang halim orang halim cerdas paham itu ramai hutang duit nasib dan sebagainya saya saya mikir nasib saya jatuh saya jatuh senang saya 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 jatuh saya saya tidak saya berontak Gusti Gunaan kok gawek pulau kata maksudnya maksudnya rapie bie maksudnya ngomong larat dulu ya kayak beruntung itu ini kadal fakru ayakunawa kufron ini nyerempet ke kafiran tapi rap beruntung itu gak bisa kalau rap beruntung larat mau limbahnya bapaknya sampai di itu yang manggel kalau rap beruntung itu yang ada ya sana besor kalam maaf kita rapam kafir tapi yang ada yang tidak jadi rapam misalnya ada yang ada aku ngomong ini misalnya saya bayangkan kepada orang yang saya bayangkan kepada orang yang mereka kultu inna zaydan alimun inna zaydan alimun misalnya saya mengatakan karena zaydan kau iman ya saya mengatakan karena zaydan kau iman zaydan sekarang berdiri sampai saya mengatakan itu karena apa? karena saya tahu lana takallamu bidhalik illa wakot alimtu anna zaydan kau iman saya gak ngomong itu kecuali kalau zaydan itu memang berdiri berarti kalam sama ilmu itu satu yatakallamu bihada mergoyaklamu bihada atau yatakallamu hada fayatakallamu bihada berarti 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 Ketika dikabari Saya dengar dari Zayed bahwa Amr itu berdiri Berarti akibat dari mendengar adalah tahu Misalnya aku dikabari Tukang lamun Ya benar, berarti dari dikabari menjadi tahu Itu sama Basar ya sama Berarti basar yujibul ilmah Apa? Maka cara Imam Asyari Cara Imam Asyari, Imam Baturidi Alkalam yataqallamu bihadha berarti ya'lamu hadha Ya'lamu hadha berarti yataqallamu bihadha Berarti kalam sama ilmu Sama Yasma'u hadha berarti faya'lamu hadha Paham ya? Dengar maka menjadi tahu Melihat maka menjadi tahu Maka ta'aluqe sifat kalam sama basar ilmu itu sama Ta'aluqe adalah Ma'rifatul ma'lum ala mahuwa'aleh Menjadi tahu Paham ya? Tidak ada gunanya apa Kalau ada sifat papat Yang mau ta'ala ke sitok Itu berkesimpulan menjadi tahu Paham ya? Terus dari Imam Asyari Bizi Atanas Sambu Apa yang harus saya mikir Maka pengirahan itu Istilahnya Sami'un Basiron Mutaka'limun Ya semua Ada yang harus saya tahu Gunanya apa sifat sami Yang akhirnya ya'lamu Gunanya apa sifat basir Yang kesimpulannya ya'lamu Ya'lamu Itu cara pikirannya yang pintar Alhamdulillah Aku bodoh Ya'lamu mikir Itu pintar Kadang orang bodoh itu pintar Orang bodoh kan enak Sami'un Basir Allah Yang rungulan Yang mersani Kan gak mikir Padahal aslinya itu Nampak mikir Apa yang harus saya lihat Sami'un Basiron Kok gak diganti alimun Yang maknanya bodoh Maksudnya Ini malah kafir ya Allah itu mendengar Di kontek-kontek yang perlu didengar Basiron Yang bisa dilihat loh Ya malah keliru tuh Berarti ketika Mas Mu'at Allah Rabasor Ketika Mubah Sorot Allah gak Sami'un Malah goblok Mereka Faham ya Ya pokoknya Mereka orang alim Yang maknanya malah jelas Jadi Yang dikirakan alim Alamah Usul yang pengiram Si maknanya Sami'un Yang berso'u Mesti murid yang goblok Bia kiyai Sami'ku mendengar bah Sami'ku berso' Sami'ku Mendengar Tapi jarang yang ngalim Mereka mendengar Jadi apa Berso' Apa Bersani Allah yang mendengar Misalnya kita takut Apa Bersani Allah yang mendengar Bukan kan Tapi Aku gak goblok Aku gak tau mikir Makanya kalau ini syukur Murid goblok Aku penting Jadi Orang Mereka benar tahu Kayak orang goblok Aku bisa ngantin Lalu orang ini Nanti berduaan Di MTSU Diterang Mereka Mereka Aku seneng Tapi murid goblok Tapi muridku goblok apa Aku seneng dari kiyai Diterang Tidak 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 Dia Diterang 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 A treated Tidak Diterang Jadi Tidak Ya Dan Oke Tapi Paling Paul kudus cerdas kudus ruwet ruwet peminatnya ada banyak ruwet maka ini cara imam maturidi sifatnya Allah Ta'ala itu terlulas jadi ahli sunnah kita itu kan ahli sunnah ala as'ariyah maka ini ahli as-sunni al-as'ari sebenarnya kita apa ahli sunnah yang beraliran asyairah atau as'ari kalau imam maturidi ngitung sifatnya Allah Ta'ala itu terlulas maka ini itu membuat sifat maknawiyah ambil sifat wujud ambil sama basur kalam tidak ada sitok ilmu masyur imam maturidi ya sama basur kalam sitok jadi ilmu ya saya ulang lagi saya mengatakan zeydun ko imun berarti alim itu anna zeydan ko imun berarti atakallamubihada li'anni akrafuhada paham ya atau nasma anna zeydan alimun artinya a'lamu anna zeydan alimun bitoriki sama apa bitoriki sama karena mendengar atau alimtu anna zeydan alimun artinya ya alimtu anna zeydan alimun bitoriki ilmu jadi alimtu anna zeydan alimun alimtu anna zeydan alimun wal kalam ya yuadil ilmu namun itu itu alimtu anna zeydan alimun ma'amun itu pinter itu pinternya pas ikut berarti saya serah pintar ilmu mantek jadi orang keramat itu ahmad bin hambal pas debat itu pinter berarti saya serah pintar percayaan ilmu mantek itu filsafat haram masyur cara pikirani khalifah ma'amun khalifah ma'amun itu zaman dinasti abbasiyah era ahmad bin hambal ini kan masyur ada gerakan orang yang yakin kalau koran itu makhluk ada gerakan orang yang yakin kalau koran itu alasannya khalifah ma'amun masuk akal koran dewi cerita abu lahab abu lahab itu kan perkoros yang anjar kenapa? lana koran turun zaman azali terus mengomentari abu lahab tapi ya dikomentari jadi kalau pikirani khalifah ma'amun Allah menghentikan abu lahab ya saat itu paham ya? jadi bagaimana ada peristiwa abu lahab kafir terus Allah mengomentari ke kafirannya abu lahab berarti khalifah ma'amun hadis itu sama ya orang itu masuk akal kenapa? kenapa? fenomena abu lahab modern berarti Allah menghentikan itu ya? saat itu paham ya? kamu ada peristiwa nabi sampai dibatah ini wang kafir kan peristiwa yang ada tanggalnya ada tarehnya terus Allah menghentikan terus ini komentar berarti ya saat itu berarti hadis semua karena pikirani masuk akal terus wang iraq secara masif jadi muqtazilah di era khalifah ma'amun terus khalifah dari koran ini ada hadis amat penampal gak terima akhirnya semua ulama yang alim-alim dari koran ini di penjara di pateni di penjara di pateni di penjara di pateni di penjara di pateni di syafi'i selamat mereka mengakali masyur terus takutnya matahakulu filqoran wa ta'orat wa zabbur wa furqan kulu hadihi khawatis harus di bebas barang kebiasan mereka pindah mesir saya takutnya masuk jenandaranya kitab koran khawatir tidak tidak ada makmun harus kamu mengiru wang safi'i itu ahli politik karena saya Imam safi'i itu harus di sana dan harus di sana tapi barang ini mengakali saya tidak mengakali supaya bebas harus di pindah mesir aman ini ini masih mati masyur debat debat persis ilmu yang tidak tahu tidak harus di paham di paham Allah ta'ala yakuul fi abillah bin wa yakuul fi hadisan nanti diomong itu barang hadis lana abu lahab itu kafirnya barang hadis berarti komentarnya Allah tentang abu lahab itu hadis ya saat itu Allah mengatakan maksudnya barangnya orang-orang di mengatakan terjawab apa itu lucu takulu Allah ta'ala karena walam yakun lahu ilmu berarti berpendapat ketika Allah wujud tidak ada pengetahuan tentang apa yang akan datang bertanya tidak ada tempat berarti berarti tidak penting barangnya terjadi atau terus decantikan aku ini ini jadi aku berarti samsung ¿kara berarti 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 merah berarti 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 dia ya, saya sudah cakap kok sering suruh, disuruh 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 omongan disuruh omongan jadi Allah yatakallamu bikufri abilaf bin yatakadamu ala khufri kan tidak ada masalah kama'an naka ya amiral mu'minin takulu hudan tatlu'us samsu wakad kul ta'al'ana walam tatlu'us samsu fahudan tatlu'us samsu kalau kue amiral mu'minin ngerti naksis suyu sering ngisu terbit, zaman saya ini orang terbit masalah tidak, masalah saja yang bicara seperti itu kejadiannya pangeran menghentikan abu lahap kafir sudah tidak kejadiannya menghentikan abu lahap kafir menghentikan itu tidak makmum rasanya orang kaget tidak orang baru mengharam, mantek bisa mantek karena aku rasanya maksudnya rasanya mereka mengharam karena mereka tidak rasanya mantek, Alhamdulillah mereka ilmu yang haram contohnya rasanya kita ngobrol, Alhamdulillah jadi orang yang syukur saya rasanya mantek, Alhamdulillah orang yang mengharam, mantek orang yang tersawab mengharam, dhaqo ikul fikir detail-detailnya berkata, Alhamdulillah orang yang diharam, seperti itu blok itu saya menghentikan kitab tasawab wa'alaika bimu, bistina bidhaqo ikil fikir saya kudu menjauhi detail-detailnya berkata fa'inna dhalika yuk sil kolbangun itu marah yati atas Alhamdulillah orang yang diharam, seperti itu blok itu yang syukur, saya yang syukur sebagian ilmu yang diharam ulama, seperti mantek yang diharam ulama Alhamdulillah orang yang diharam itu rasanya 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 rata-rata waliku mengharamnya belajar detail-detailnya alhamdulillah orang yang diharam itu rasanya rasanya jadi kita keren keren jadi tawaranya Allah Allah mengatakan yang diharam yang diharam yang diharam yang diharam faham ya kalau aku saya ingin nanti tahrubu shamsu berarti alim itu anna shamsa nanti tahrub bakal suhruk alim itu berarti berarti ilmu itu ilmu faham ya bahasar yuyo adil ilma sama yuyo adil ilma fahadisifatul arba' itu kabeh balikin muta'al laksitok ini ilmu faham ya mulai Allah sering ngertikan wawaw bimata'amaluna alim alim bisa digenti basir basir digenti sami tapi maknanya podo ilmu mulai ini maknanya inna wa satuna wa ta'ala sami undat sing perso basirun ya perso tapi rasanya murid wah goblok dengan kiri itu gak tahu mau kekamus itu sama kok berso basir kok basir atau mojok kue ratrimo kue luwet kiyo ablodong hahahaha itu mau nyangkot ta'aloh apa nyangkot ta'aloh nyangkot ta'aloh ya sesuatu gua sebenarnya guru bimurit waduh 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 hahahaha ya tadi kuduro ya jadi senajan itu mantek kukharam orang kuduro mantek itu mau benroh sifatnya Allah ta'ala itu mau ya ini cara imam maturidi sifatnya Allah itu maksudnya ya otomatis kuduroh sifatnya sifatnya kodir jadi rapur waduh kuduroh rapur waduh kodir alim sampai ilmu ini kan sifatnya apa apa itu karena imam asari itu yang aneh imam asari kuduroh sifatnya kodir sifatnya sami sifatnya sifatnya itu yang aneh imam asari yang aneh imam asari itu yang aneh imam asari 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 maturity bener di misalnya aku mendingin rupun orang aneh imam asari orang itu kaya terus itu yang aneh imam asari berarti lahu malun kasir itu dan dari sisi dapat dan ada yang aneh imam asari ada ayo milindi asari yang aneh imam asari yang aneh imam asari aneh imam asari apa peduli selama ini kita masih ada maturiti ya raro pokoknya gue pujian yang mau sholah melek seripet pasangan ke sana keren jadi imam ahmad alhamdulillah pas itu pintar mantik sepertinya ada masalah tidak masalah koran mendikan abu lahab terus berlaku koran hadis ya raro allahumulai kan pikirannya makmun kan peristiwa abu lahab itu peristiwa baru mesti ngomentari Allah yang nanti hal itu terjadi maksud Allah sekomentar zaman azali yang peristiwa itu belum terjadi makmun ini ingin berlaku koran itu hadis mereka ngomentari barang kekinian padahal alam ya zalil ulama kotibatan darani koran itu kotim problemnya kotim tadi koran ngomentari barang hadis saya kiri imam ahmad darani berarti nak ngono kan Allah huala ilma berarti ketika Allah ada tanpa ilmu akan sesuatu yang akan terjadi jari makmun ya raro Allah ya perso apa yang akan terjadi lah yuk terus ngendihkan terus ngendihkan mereka bilang ya takallamu bihadha ya alamu hadha ya alamu hadha ya takallamu bihadha langsung fasa kata Allah makmun wabuhi talamu itu debat di depan umum satu-satunya khalifah babisya yang pede alim debat itu minta ditonton orang banyak terus keren ini gak nyongkok itu lugu ngomongi tukang riwayat ada hadis lugu makan semua orang ada haram semua orang ada haram tapi aku raro caranya nabi dahar dalam tabluhni riwayat itu nabi albittih aku itu rantau riwayat nabi caranya makan semua orang maksudnya caranya rokokan hahaha caranya keren cara imam ahmad urib aku raro caranya nabi melebih apa hahaha pokoknya halal lah kalau raro caranya itu gak kerasa mana caranya bolot malah ratau hahaha semongkol gak keren halal namun itu haram yurah yurah haram tapi aku raro caranya nabi dar semongkol karena aku mau makan semongkol karena caranya nyewati tangan loro hahaha ya raro kalau orang lugu ini ngona malah ini makmun pede mesti kakalah orang lugu ini gaya blok rata-rata orang lugu ini gaya blok alhamdulillah orang lugu ini sesuai teori ini makmun angin lugu ini gak blok hahaha itu bener sesuai orang teori di luar dugaan namun amal pas debat itu bintar katakan rakUSE kefakatakulu fil qur'an huwakotimun azalyyun kefaya kulul qur'an fiyabilah bin wakot kan abullah bin hadisan membicarakan barang hadis berarti hadis berarti Allah ketika ada tidak punya pengetahuan dengan apa yang akan terjadi, padahal kue makmun sesok seringi terbit, padahal sekarang belum terbit berarti kue bisa ngomong seringi terbit harusnya ini terjadi padahal ya takal yang mau kufuri abu jahat menang makmun muridik apa-apa ngaram nomantik orang keramat orang keramat ngaram nomantik orang keramat orang kondang masyur, akhirnya Imam Shafi'i pinter, makmun, dihakalikan tapi ibadahkan di Nabi sallallahu alaihi wasallam ini benar Imam Shafi'i imam Shafi'i kefekian dibang aku darah ini Quran kau dim di patah ini kalau mulia teman makmun matahini aku nyawaku larang aku ahli feke atau anak mati apa jadi ini pindah putih Mesir jadi ini imam nak darai muhaddar demi pendapatnya mati akhirnya pindah Mesir pindah Mesir ini hebatnya kanji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pindah Mesir itu imam Shafi'i yang dipendahikan dipendahikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipendahikan mimpi ya Shafi'i sampai ada salam di Ahmad kalau Allah itu tidak ada Nur Nur yang tahu juhu pita jen minurin kok Allah mengikuti kuluk mahkota sangka Nur mergok Ahmad itu wani nantang balak demi darah ini Quran apa jadi jadi kalau mau isti hati ulama' imam Shafi'i yang zuhiri salah menghindari apa masalah yang dipendahikan ketemukan jen nabi kalau isti hati itu penting orang-orang ulama' yata'arrodulil halak apa mentok nawa'e potensi rusak bebe ulama' itu penting roto-roto ulama' mulai diisi koalisi berwalil amri ini tidak ribet apa ribet apa ribet terlalu berpegangan hak terus dibasmi dihabisikan ya ribet apa ribet akhirnya imam Shafi'i kirim utusan di sini imam Ahmad padahal Mesir, Irak yang menurutnya jauh tidak ada pesawat hanya diutus saat imam Ahmad dalam sholat Mesyir saat sholat ini ada jubah untuk orang Arab pakai jubah utusan imam Shafi'i datang aku akan meneru surat yang diutus di sini surat hanya diwajar imam Ahmad yang mau di sana dari saya akan senang itu sepontan tidak ada hediah itu bedanya dari saya terus yuk yang tinggal saat itu dikatakan untuk itu ini bagi saya sebagai bukti senangku diikrori, ijtihadku diikrori, diaksesih oleh ganjir Nabi Muhammad SAW akhirnya balik balik ke Mesir jadi Imam Shafi'i saya cakap dalam ini, saya cakap dalam ini, jubah itu yang dikaki kue yang dikaki jubah itu kue tetap tapi tolong jubah itu hukum hukum yang banyak terus sisa banyak itu ke anakku, nangis murid roh adabi Imam Shafi'i misalnya, orang yang biaya aku, nyangkut aku, jubah itu tapi aku, itu jubah itu jubah kue, terus kumaya aku ke Iban Yuna, muridnya gila muridnya, jubah itu jubah jubah itu jubah itu jubah itu, tak baik, riper mas Shafi'i, jadi gurunya jubah itu jubah itu, jadi murid mulai disini, bolak ya, mesti ini, ayo mau pah, pakai jaringan orang, ya tetap, ya Pak, oke, terus ini Iban Yuna, jubah itu kamu lah, eh, sepuluhnya, uang di murid itu sudah siap kecewaan, Pak terus kumaya, kumaya murid teratoto, kumaya kumaya hilang-hilang, murid teratoto, kumaya kumaya misalnya, ya benar, benar, Pak benar, orang medara, tidak setoto, tidak jadi kiai, Pak tahu ini larangan, ya tahu Pak eh, enggak tahu Pak kenapa enggak tahu, enggak tahu Pak kenapa enggak tahu, enggak bisa baca Pak kenapa enggak bisa baca, kalau bisa baca jadi polisi, Pak ibu, anekdot pun dulu, serius yaudah, jadi lain-lain, ya mulanya, enggak tahu ini kalau baca, misalnya kadal kalam, ini ini sarang kadal kalam sifatun, azaliatun, ko'imatun, bidhati ta'ala muta'alikun, bijami'imah ya ta'allakubihi ilmuhu ta'ala ini, seperti anak-anakmu, anak-anak guru-guru ini orang alim alamah jadi, sedarannya sifat kalam ya sifatun, azaliatun, ko'imatun, bidhati ta'ala muta'alikotun, kang ta'aluk bijami'imah ya ta'allakubihi ilmuhu jadi, anggar ta'alu ke ilmu ya ta'alu ke kalam ta'alu ke kalam, ya ta'alu ke el ya Allah mu'adha, ya fayatakallamu bihada fayatakallamu bihada, ya Allah mu'adha faham ya? jadi, agar ta'alu ke kalam, ya ta'alu ke ilmu jadi, apa? sifatun, azaliatun, ko'imatun, bidhati ta'ala ku bijami'il mawjudan al-masmu'ad waghiriha ditambi al-masmu'ad waghiriha orang kok sama Allah ta'ala khusus di masmu' narah masmu' rayisuh, kafir faham ya? Allah mendengar, berarti hanya terkait sama yang didengar aku itu meyakini, sampai Allah mendengar apa saja cik, masmu'ad waghiriha masmu'ad waghiriha jelas ya? dong? yuk, minta asari maturiti asari maturiti asari, asari tanggapu ahli sunnah itu, ada luruh, ada yang asari, ada yang maturiti minta maju'ad waghiriha minta maju'ad waghiriha minta maju'ad waghiriha ayo'ad waghiriha tukang tutar-tutar dalam faqqih mengikuti salah satu mazhab empat Hanafi, Maliki, Shafi'i, Hamid yurarrah bedanya pabat yurarrah tapi ngomong dalam tasawuk mengikuti, yang ke Abul Qasim al-Junaidi yang bisa, eh ya ada tau ngaji kita apa ya Abul Qasim, ya ada tau ngaji apa enak jadi tutar-tutor apa enak ngomong kayaknya si ngalim bingung aku rah, tau rah itu seribet tapi ya sebenernya ini pantasih ya ngomong tutar ini pantasih kalau ngalim pantasih kalau ngaji ngaji rasa ini masalahnya terus ketika Allah mesti perso berarti Allah pasti idrok pasti punya penemuan tentang sesuatu tapi masalahnya sifat idrok itu tidak ada dalam Quran dan hadis idrok maknanya menemukan tapi karena sifatnya Allah idrok maksud Allah tidak bisa menemukan kan rahmungkin Allah pasti bisa idrok tapi kalau kamu tambahkan sebagai sifatnya problemnya tidak ada tak itu nas itu di Quran dan hadis ini fahallahu idrokun awla fahallahu mongkau'na ta ikuti Allah idrokun di sifat idrok awla ta'ora khulfun teono khilafi ulama mesti khilaf itu dalam arti perlu enggak Allah ditambah sifat idrok menemukan sesuatu sesuai sesuatu itu perlu enggak ya tentu perlu pasti Allah itu mempunyai sifat idrok problemnya sifat itu tidak ada dalam nasriwa ya karena ulama ini tidak perlu tidak perlu tidak perlu tidak perlu tidak perlu sifat idrok tidak cukup sifat ilmu tidak cukup sifat ilmu tidak ada dalam nasriwa tidak perlu tidak perlu menemukan sesuatu, ya tentu Allah akan menemukan sesuatu, sesuai konteks sesuatu itu tapi problemnya, misalnya ke ujung-ujung nambah asmaul khusna al-mudrik, kang dueni sifat idrok, kan problem, sanatnya mana tapi kita terus raperco Allah tidak punya sifat idrok, kafir Allah kok tidak bisa menemukan sesuatu, paham ya jadi, min haithu inna lalika wakiun, ya Allah di sifat idrok tapi, min haithu anna lalika gairah marwiyah, tidak diriwayatkan gairah marwiyah, tidak perlu ditambahkan sifat idrok ini apa, fahallahu idrokun awlah khulfun paham ya, terus wa inda qawmin sohkhafihil waqfu, ya sudah maksudnya, 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 maksudnya mbu arani ada idrok, ya benar, karena Allah hakikati idrok, mbu arani orang perlu, ya benar, karena tidak ada riwayatnya, apa tidak ada riwayatnya, maksudnya ada riwayat itu, Allah itu ilmu, paham ya harian alimut selamat menikmati 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 selamat menikmati